Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda menyaksikan News Line Plus kali ini bersama saya Jason Sambo. Pemirsa urbanisasi terus meningkat dari 270 juta penduduk Indonesia, 60% diantaranya nantinya akan tinggal di perkotaan. Untuk itu diperlukan sebuah gagasan yang tepat untuk bisa mewujudkan sebuah kota yang ideal untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Gagasan seperti apa kira-kira kita akan bahasnya siang hari ini bersama dengan Ibu Maria Diana sebagai City Development Division Head dari PT Damai Putra Group. Selamat siang Ibu Diana. Terima kasih sudah hadir di Metro TV dan juga ditemani ada Bapak Tori Damantoro, Peneliti Instran, Institut Studi Transportasi dan juga sekaligus Ketua MTI Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah DKI Jakarta. Selamat siang Pak Tori. Selamat siang. Baik. Terima kasih Pak Tori dan juga Budiana sudah bersama-sama dengan saya di sini. Mungkin saya pertama mau ke Budiana terlebih dahulu. Boleh silahkan Pak. Berbicara terkait dengan gagasan kota masa depan. Mengapa kita Indonesia perlu memiliki gagasan kota masa depan, Budiana? Oke, kalau kita bicara kota masa depan, nah kita bicara kota itu ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek fisik, itu terkait dengan lingkungan, terkait dengan bangunan. Dan yang kedua adalah aspek non-fisik. Nah aspek non-fisik ini kita bicara terkait dwellernya, peguninya manusianya. Nah tahun 2050 itu diperkirakan 3 per 4 penduduk di Indonesia atau di dunia ya, ini akan tinggal di lingkungan perkotaan. Nah dengan adanya urbanisasi yang cukup cepat tahun demi tahun, nah otomatis energi yang nanti akan diserap oleh kota tersebut itu cukup tinggi. Itulah mulai sekarang kita perlu merencanakan adanya gagasan kota masa depan. Apa yang harus dilakukan untuk bisa merealisasikan gagasan kota masa depan ini baik dari pemerintah, stakeholder terkait, dan juga kita termasuk masyarakat, Budiana? Oke, apa yang harus kita lakukan? Pertama dari pemerintah, dari pihak swasta, mungkin salah satunya adalah pengembang dan juga masyarakat. Nah kita perlu berkolaborasi satu dengan yang lain untuk mewujudkan gagasan kota masa depan. Nah salah satu konsep gagasan kota masa depan ini di mana memang pengembang saat ini kita perlu berorientasi untuk mewujudkan atau berorientasi ke konsep sustainable development. Nah di mana dalam konsep sustainable development ini kita mengintegrasikan beberapa aspek. Pertama adalah aspek lingkungan, aspek sosial budaya, dan juga aspek ekonomi. Oke, artinya harus ada unsur-unsur itu yang harus terpenuhi. Saya mau ke Pak Tori, ada unsur sosial, ekonomi, memenuhi SDGs juga. Elemen-elemennya sebenarnya atau standarnya apa sih Pak untuk bisa dikatakan kota ini memiliki gagasan kota masa depan yang ideal Pak Tori? Baik, jadi memang benar sekali tadi disampaikan sama Bu Diana bahwa sekarang itu eranya ada era SDG, Sustainable Development Goals. Di mana pembangunan yang berkelanjutan untuk milenia yang berikutnya ini itu diberi arahan atas 17 goals. Salah satunya yang gue 11 itu adalah Sustainable Cities disitu. Nah kemudian selain SDGs juga ada yang namanya New Urban Agenda. Itu adalah kesepakatan tidak mengikat dari 100 lebihan negara tentang agenda pembangunan perkotaan. Yang dimana selain ditambahkan yang Sustainable Ekonomi Lingkungan dan Sosial tadi, ada juga adalah kota untuk semua. Apa itu Pak? Ya, jadi kota semua itu tidak hanya semua orangnya, tapi juga alamnya, hewan-hewannya juga begitu. Karena apa? Karena ketika nanti 3 per 4 penduduk dunia itu ada di urban, urban itu nggak akan berhenti satu wilayah saja. Dia akan terus berkembang. Berarti kan ada bentang alam yang akan dibudidayakan oleh manusia. Dibikin, dibangun ya, dibangun fisiknya. Nah ini juga harus mempertimbangkan kondisi alam dan lingkungan semuanya. Begitu. Oke. Itu dari sisi lingkungan fisik. Kalau tadi yang terkait dengan penduduknya, penduduknya juga kota ini harus bisa melayani semua penduduk. Tidak hanya yang punya mobil saja. Tidak hanya yang bisa beli rumah di atas harga 500 juta saja. Tapi bahwa walaupun mereka misalnya pendapatannya masih minim, sedikit di atas garis kemiskinan, tapi mereka juga pasti punya peran. Karena semua itu kenapa mereka itu berkelimdan satu sama lain, jadi saling mengenapi satu sama lain. Nah ini kota harus memberikan layanan kepada seluruhnya itu. Nah, kalau ditanya adalah apa sih komponen-komponen dari kota masa depannya. Yang pertama adalah kota ini harus mempunyai konektivitas yang baik. Konektivitas terhadap dengan kota-kota yang lain, dengan kegiatan ekonomi yang lain, sehingga penduduk kota ini tidak terisolasi. Kemudian yang kedua adalah aksesibilitas. Nah ini adalah perannya transportasi. Jadi masyarakat bisa mengakses, aksesibilitas itu tidak hanya untuk penyelidikan atau penyelidikan cacat, tapi akses masyarakat kepada informasi. Akses kepada kegiatan ekonomi yang ada di kota di situ. Kegiatan budaya, sosial, seni, itu harus bisa diakses dengan baik oleh masyarakat. Sehingga masyarakat itu bisa hidup di dalam kota dan terpenuhi semua kebutuhannya. Oke, jadi bukan semata-mata satu kota punya banyak gedung tinggi, kemudian masyarakat berpenghasilan tinggi. Bukan itu, tapi banyak sekali dan sangat kompleks elemen-elemennya, bahkan termasuk dari sisi transportasi dan aksesibilitas yang sudah tadi Bapak sebutkan. Kalau kita berbicara soal kota-kota yang ada di Indonesia ini kan sungguh banyak. Nah, ini dari sekian banyak, kota-kota mana saja sih Pak yang bisa dibilang sudah mendekati lah gagasan kota masa depan. Oke, kota masa depan. Saya melihatnya kota masa depan itu sekarang sudah mulai digagas oleh pemerintah-pemerintah kota di Indonesia. Jadi saya melihatnya selain mereka tetap melakukan PR untuk perbaikan infrastruktur, karena infrastruktur itu kan dasar ya, mereka harus benar-benar memberikan air yang baik, kemudian listrik yang nggak ngati, atau kemudian jalan yang bagus, nggak bolong dan sebagainya. Nah, tetapi juga mereka sudah mulai menata kotanya, dengan tamannya diperbaiki, kemudian taman-taman disediakan, tanah-tanah kosong kemudian diolah, begitu. Nah, saya melihat yang sudah mulai mengarah ke sana, bahkan sebelum Jakarta, itu adalah kota Surabaya. Oke. Ya, Surabaya dengan kondisi yang kecil, begitu ya, penduduknya cuma 3 juta, gitu. Tapi mereka sudah beruskota ya, untuk menata, menata semuanya ditata dengan baik. Pedestrian pertama kali, juga sebetulnya di Surabaya. Oke. Ya, baru kemudian gaungnya memang kalau sudah ke Jakarta, gaungnya baru nasional, gitu kan. Nah, itu. Tapi Surabaya itu di tengah kotanya mereka sudah ini. Dan kemudian saya melihat juga Semarang, sudah mengarah ke sana. Nah, jadi pemerintahnya sudah mencoba mereka. Dan saya melihatnya itu ada 3 elemen ya, yang kemudian melihat, oh ini kotanya itu sudah mulai memperlah untuk ke kota masa depan. Apa-apa saja 3 elemen tersebut, nanti saya akan bahas Pak Tori dan juga Bu Dianya. Kita harus tahan dulu, usai jeruk, usai jeruk kemana-mana, kita cari tahu jawabannya usai jeruk. Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami di Newsline Plus dan masih membahas terkait gagasan kota di masa depan. Saya kembali lagi ke Pak Tori, tadi menyambung di segmen sebelumnya ada elemen-elemen yang mengindikasikan suatu kota sudah on the track, sudah menuju kota masa depan yang ideal. Apa saja Pak elemen-elemennya Pak? Pertama adalah lingkungan. Saya, kota ini peduli sama lingkungannya enggak sih? Pohonnya dirawat enggak? Tamannya dirawat enggak? Jalan-jalannya ada taman-taman kecil enggak? Jadi orang itu melihat bahwa kota itu tidak hanya beton dan jalan dan kendaraan. Tapi ada alam di situ. Itu satu. Mungkin taman-taman itu orang sekarang pertimbangannya sama taman. Tapi kalau kita pergi ke Sil, ke Jepang, ke Tokyo, bahkan pertama kali saya ke Tokyo itu saya terkejut ya. Karena kalau dilihat dari pesawat itu kan beton semua. Tapi begitu kita jalan, kita tuh ada. Menemukan banyak taman sebenarnya. Taman-taman, pohon-pohon dirawat dengan baik. Itu yang pertama. Jadi kita tuh merasa jadi bagian dari suatu alam yang dijaga. Yang kedua itu adalah pedestrian. Untuk menikmati alam yang bagus itu pedestriannya juga harus bagus. Kita enggak mungkin jalan-jalan dengan jangannya aman kalau pedestriannya enggak bagus. Dan harus aman juga ya Pak? Dan yang ketiga itu adalah kaitannya dengan konektifik, aksesibilitas. Nah saya melihatnya hanya sedikit kota-kota yang pemerintahnya tuh mau ngasih subsidi angkutan umum. Padahal angkutan umum itu penting. Tidak semua, tadi ya sebelumnya kita katakan bahwa semua masyarakat itu harus bisa terlayani. Kalau kita cuma menyediakan jalan semulus apapun, yang bisa tuh hanya yang minima punya motor. Harus semua kelas ekonomi masyarakat itu harus bisa dilayani. Nah kalaupun ke semua jumlah motor sekarang tuh udah lebih dari 1 banding 1 kalau di Jakarta misalnya. Tetapi kan ada orang yang tidak bisa karena usianya atau karena kemampuannya tidak bisa naik motor gitu. Nah itu kan juga harus disediakan. Subsidi untuk transportasi. Kenapa kemudian subsidi yang benar-benar penting? Karena subsidi itu ada terkait dengan kualitas. Kalau nggak berkualitas ya nggak susah. Oke, saya mau ke Bu Diana. Bu Diana, menggagas kota masa depan tentu dengan Indonesia yang setiap kotanya punya karakteristik berbeda-beda. Apa tantangan ya Bu? Apa yang masih jadi Pak R? Salah satu tantangan untuk menerapkan konsep kota masa depan, nah itu adalah salah satunya ancaman dari global warming. Nah kalau kita tadi berbicara terkait lingkungan ya Pak. Nah kita berbicara terkait transportasi masal yang disubsidi oleh pemerintah. Nah ini sebenarnya related dengan air pollution, polusi udara. Nah seperti kita ketahui ya kalau kita bicara transportasi masal, di mana memang mereka itu individu, pemerintah antara swasta, tidak ada subsidi. Otomatis para pioner-pioner pengusaha transportasi ini, nah mereka akan strik, strik dengan apa yang mereka miliki. Dan kekurangan-kekurangan mereka seperti contohnya ya metromini dan sebagainya, itu kalau tidak ada subsidi mungkin tidak akan ada perawatan ya Pak ya. Nah otomatis dengan tidak adanya perawatan, nah impactnya kemana? Impactnya adalah ke polusi udara. Nah kebayang kalau namanya kota sudah lingkupnya itu ke betonisasi, bukan lingkupnya lagi ke lingkungan. Nah ke alam, nah itu pasti berasal sekali. Karena namanya kota ya itu pasti butuh ruang untuk bernafas. Sama halnya dengan bangunan, bangunan butuh ventilasi. Kota butuh tempat, butuh space, ruang terbuka. Nah ruang terbuka ini bisa berupa apa saja sih sepertinya, seperti contoh ada lingkungan taman-taman, bisa berupa open space, nah betul bantaran sungai. Nah sekarang yang perlu kita bahas di sini adalah bagaimana kota-kota masa depan itu bisa mengakomodir open-open area dalam perkotaan. Oke, ini lingkungan sangat vital. Betul, jadi kita tidak bisa hanya fokus ke dalam bangunan saja. Tetapi antara fisik dan non-fisik itu harus balance. Karena ini terkait juga dengan polusi udara tadi, dan juga tentunya kesehatan masyarakat yang tinggal di kota tersebut. Betul, betul. Apalagi sekarang kita tahu pandemik ini sebenarnya mengingatkan kita. Jadi bagaimana kota itu harus melakukan shifting, reborn. Kota masa depan itu harus meninggalkan old style. Nah kalau sekarang kita bicara fisik, bangunan, nah sekarang bukan lagi consider terkait bangunannya, tapi lingkungan yang akan dibentuk seperti apa. Termasuk harus dekat dengan alam itu tadi. Betul sekali. Saya ke Pak Tori, kalau tadi Ibu Diana menyinggung soal kedekatan kota dengan alam, ini harus bisa saling berjalan berbarengan begitu. Bagaimana dengan transportasi, Pak? Apa yang masih jadi PR untuk pembangunan transportasi untuk bisa mencapai kota masa depan yang ideal, Pak? Yang pertama adalah saya melihatnya, sekarang ini pemerintah kota itu kedodoran dalam menyelenggarakan transportasi. Kalau dulu, itu ketika belum ada saingan motor, dan kemudian pendapatan, level pendapatan juga masih minim ya untuk masyarakat, itu angkutan umum sangat diminati. Dan kemudian tanpa subsidi, tanpa ada perencanaan yang matang, para operator angkutan umum bisa berjalan dengan baik. Bisa berjalan sendiri lah istilahnya gitu. Tapi ketika sudah ada persaingan, kan persaingan itu harus kemudian dikontrol, di-manage lah. Jangan sampai kemudian satu mematikan yang lainnya. Nah ini yang pemerintah kota banyak yang gagal. Nah saya melihat effort yang dilakukan oleh DKI Jakarta sudah sangat luar biasa dengan jak lingkuhnya ya. Mereka berusaha untuk merevitalisasi angkutan-angkutan yang ada setelah mereka menyediakan angkutan masal. Nah, tapi gini, yang mau saya garis bawahi dari cerita Jakarta itu adalah ketika Jakarta bikin Transjakarta 2004 ya, 15 tahun yang lalu, itu sampai 2015 kemarin, selama 10 tahun, penumpangnya itu hanya 300 ribu. Tapi ketika mereka mulai memperbaiki jak lingkuh di tahun 2017, langsung naik menjadi 1 juta. Begitu. Setara dengan layanannya, penggunanya KRL. Artinya apa? Perbaikan angkutan umum itu tidak bisa meninggalkan perbaikan angkut existing. Nah, itulah di situ perlunya dukungan subsidi dari pemerintah daerah, pemerintah kota untuk melakukan itu. Oke, nanti saya akan tanya lebih detail lagi Pak Tori dan juga Bundyanda terkait dengan target ke depannya. Seperti apa target spesifiknya dan siapa saja sebenarnya yang harus bersinergi untuk bisa mewujudkan kota yang ideal di masa depan ini. Kita akan membahasnya. Saya jaduh pembicara ini kemana-mana kami kembali sesuatu. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau kota Tori langsung Pak membahas terkait dengan target kota masa depan yang ideal tadi memenuhi elemen-elemen tadi untuk Indonesia kira-kira bisa kapan dan seperti apa nih Pak? Ya, kalau target saya coba merefer targetnya PUPR ya. Cipta karya itu dia 100, 0,100 gitu. Maksudnya apa Pak? 100% akses ke sanitasi, kemudian 0% kampung selam, kampung kumuh gitu. Dan kemudian 100% air bersih. Itu target yang dari cipta karya gitu ya. Mungkin itu juga bisa menjadi target nasional. Selain yang SDGs, karena kita juga sudah ada rencana aksi nasional untuk SDGs. Kalau yang tadi polusi dan sebagainya, kita ada rencana aksi nasional perubahan iklim. Ya, jadi mengurangi polusi udara. Nah, di perkotaan itu, transkotasi adalah yang utama. Punya peran penting. Peran utama. Disusul dengan industri dan energi. Ya, karena kan kebutuhan energinya ketan tinggi sekali. Itu mungkin target-target itu sudah ada semua pengurangan emisinya 26%. Kemudian untuk SDGs, kita ingin ada berapa kota yang kemudian sudah memenuhi SDGs gitu. Selain yang 100, 0, 100 itu tadi. Gitu. Oke, saya mau ke Bu Diana. Bu, kalau kita bertanya siapa yang harus kemudian saling bergandengan tangan untuk bisa bersinergi mewujudkan kota masa depan yang ideal ini? Siapa saja, Bu? Karena tadi waktu break, Ibu sempat bilang, penggagas setiap kota sebenarnya sudah ada. Program-programnya bagus, tapi di tengah jalan, maintenance-nya tidak jalan. Nah, ini seperti apa, Bu? Oke, kalau kita bicara terkait rencana kota masa depan dan siapa yang harus memanage, nah, kita bicara adalah semua yang terlibat, stakeholder yang terlibat. Seperti contoh saat kita bicara kota Semarang, kota Surabaya, atau bahkan kota Solo. Kalau kita lihat, para pemimpin masing-masing dari kota itu, mereka mempunyai ide, ide yang sangat hebat. Nah, permasalahan yang datang sekarang adalah saat ide-ide itu terrealisasi, nah, how to maintain? Bagaimana sih cara kita merawat, cara kita memanage? Nah, itu yang kita lihat memang belum ada kesinambungan, sinerginya belum ada. Nah, mungkin sedikit berbeda dengan cara bekerja developer ya, pengembang ya. Saat developer, kita membangun sebuah kota yang konferensif. Nah, kita bukan hanya membentuk fisiknya saja, tapi juga lingkungan. Nah, saat kita berusaha untuk membentuk area-area infrastructure sebagai area linkage kita, di mana di situ ada area pedestrian, di mana kita juga consider area untuk defable, nah, tapi di situ juga, kita punya peran serta building management, ataupun estate management, yang memang saat ini sudah post construction, itu ada bagian-bagian tertentu, pihak-pihak tertentu yang akan tetap manage. Ya, jadi supaya kota itu selalu berkesinambungan. Nah, jadi bukan hanya bisa membangun, tapi kita juga perlu merawat. Meminix juga. Tantangan begitu. Betul sekali, itu tantangan berat, Pak. Nah, ini Budiana berbicara soal tantangan. Saya kembali lagi, kalau kita berbahas soal kota yang ideal, ini kan arah-arahnya, nafasnya sebenarnya modern. Tapi kita tahu di Indonesia sebenarnya, let's say kita bilang di Jogja, budayanya sangat kental sekali di sana. Apakah membangun kota yang ideal, harus kemudian merubah budaya, atau seperti apa, Bu? Membangun kota yang ideal, tidak perlu merubah budaya. Justru kita perlu mengangkat lokalitas yang ada, dari masing-masing kota itu. Karena memang karakter lokal, itu pasti melekat dalam karakter kotanya sendiri, karakter fisik. Nah, seperti contoh di Jogja, ataupun di Solo ya. Nah, saat kita bicara adanya ruang-ruang terbuka, untuk pedestrian, dan sebagainya, kita juga berusaha untuk merangkul ekonomi-ekonomi kecil di situ. Nah, kalau bisa lihat, kembali ke kota-kota kecil tersebut, ya Pak, ada satu koridor, di mana dalam satu koridor itu ada beberapa notes. Nah, dalam masing-masing notes itu, kita berusaha untuk merangkul masyarakat-masyarakat kecil, bagaimana mereka bisa tetap berjualan di situ, tapi juga berusaha untuk memaintain kawasan itu supaya tetap rapi. Nah, itu yang memang tidak mudah, tapi harus selalu dikondisikan. Nah, karena memang pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah harus selalu bersinergi dengan masyarakat. Nah, supaya bisa kolaborasi bagus. Oke, artinya walaupun menujunya sebenarnya menuju ke kota yang lebih modern, yang lebih visioner, tapi bukan berarti budaya asli, budaya lokalnya itu ditinggalkan. Begitu ya Pak Tuan? Malah nggak boleh. Nanti kita nggak punya jati diri. Betul. Itu nanti jati diri, nggak ada harga diri. Oke. Malu nanti kamu dari mana Jakarta? Jakarta mayana ya, gitu. Apa bedanya sama? Justru itu harus? Pas tiga apa-apa gitu kan, nggak bisa. Harus ada benchmarknya. Ada, iya. Lokalitasnya harus diusung. Oke. Walaupun sekarang misalnya, apa sih ini budaya Betawi undel-undel? Ya, undel-undel itu kan harus kontekstual kan. Ya kan? Ya, kalau kayak Jepang gitu, dia juga punya boneka-boneka tua gitu ya, yang sejak zaman dulu kalah. Tapi kan kemudian di reinvent lagi gitu. Nah itu biar up to date dengan yang sekarang. Dan itu yang akhirnya justru membuat Jepang malah jadi terkenal karena salah satu budayanya. Betul. Terakhir mungkin dari masing-masing Bu Diana dan juga Pak Tori, closing statementnya. Apa yang kemudian diharapkan, supaya benar-benar Indonesia nantinya bisa mencapai yang namanya gagasan kota ideal di masa depan? Apa Bu kira-kira? Adanya konsistensi. Konsistensi terkait rencana pengembangan secara makro dan juga mikro. Dan kerjasama antar stakeholder, antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Supaya kita bisa saling bersinergi bersama. Ada konsistensi, ada juga sinergitas yang harus diperkuat. Betul sekali. Pak Tori, apa kira-kira yang diperlukan untuk bisa mencapai target? Saya sama. Kota itu dipenuhi banyak orang dengan pikiran yang berbeda-beda. Pemerintah kota sebetulnya dengan beban yang sangat berat itu sudah punya satu peluang. Yaitu dia membuatkan platform untuk kerjasama, untuk kolaborasi, untuk sinergi. Kalau di daerah platform itu ya semuanya jalan sendiri-sendiri. Jadi itu platform itu yang harus saya tunggu-tunggu. Beberapa daerah, Jakarta terutama, ini sangat mengedepankan kolaborasi. Nah, kota-kota yang lain, Banyuwangi juga seperti itu. Nah, itu perlu kemudian dituruh oleh pemerintah kota yang lain. Oke, kita harapkan memang kota-kota di Indonesia nantinya benar-benar bisa memenuhi elemen-elemen tadi supaya nantinya masyarakatnya juga bisa sejahtera hidup di kota. Sekali lagi, terima kasih Pak Tori Damantoro, Peneliti Instran, Institut Studi Transportasi dan juga Ketua MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah DKI Jakarta dan juga Ibu Maria Diana, City Development Division Head dari PT Damai Putra Group sudah bergabung bersama kami. Dan, Bapak-Ibu, saya demikianlah rangkaian newsline kali ini mewakili rekan Nailah Husna dan juga Lennart Samonsir beserta rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.